Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat berkumpul kembali di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita melanjutkan diskusi kita tentang penata layanan. Kalau minggu lalu kita sudah mendengar dari Pak Edi tentang Oikos Nomos, tentang latar belakang dari penata layanan yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan dengan setia, seperti yang dinasihatkan Tuhan Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan yang harus kita lakukan. Jika kita setia maka akan ada hasil yang baik di masa mendatang. Pada pagi hari ini kita ada kesempatan untuk bersama-sama belajar dari Ibu Kristina penata layanan atas waktu. Kita sebagai pengatur, bukan pemilik waktu itu. Oleh karena itu, bersama-sama kita akan berdoa, membuka acara kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk mendengarkan. Demikian juga untuk belajar. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh berkumpul bersama. Dialah kasihmu menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh belajar tentang kasih Tuhan yang telah memberikan kami tanggung jawab atas waktu kami. Tuhan kiranya memberkati Ibu Kristina dalam mengajar kami, di dalam memimpin kami untuk belajar bersama tentang penata layanan atas waktu. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus, bahwa berkesetuan kami tidak sia-sia. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan Ibu Kristina. Selamat pagi semuanya. Sebenarnya ini adalah suatu kehormatan, tetapi juga mungkin apa saya itu terlalu nervous ya sebenarnya orangnya itu. Saya itu kalau ada hal-hal yang di luar kebiasaan rutin itu saya nervous. Demikian juga setiap kali mulai tahun akademik baru, nanti saya mengajar di fakultas liberal arts. Itu artinya kami mengampu mata kuliah umum yang harus diambil oleh semua mahasiswa di UPH. jadi setiap semester itu murid kami berganti. Misalnya semester sekarang ini saya punya murid dari teknologi pangan, saya punya murid dari teknik industri, lalu juga dari perhotelan atau pariwisata. Jadi nanti semester depan akan ganti lagi mahasiswanya dari fakultas lain. Nah, jadi setiap semester itu mengawali setiap semester itu ya dengan ada rasa cemas ya, tapi bahwa toh saya sudah berada di UPH selama 11 tahun ini, ya kecemasannya bisa lebih turun gitu lah ya. Ya, walaupun tetap aja ada, aduh ini nanti saya ada kelas yang jumlahnya misalnya 60 orang, dan ini online. Lalu mahasiswanya itu ada di mana-mana. Seperti kemarin ada grup mahasiswa, ada satu grup isinya tiga orang, semester akhir. Jadi itu satu orang di Makassar, satu orang di Surabaya, dan satunya lagi di Tangerang. Dan kami harus, mahasiswa ini harus mempresentasikan tugasnya. Kami pakai Microsoft Teams. Gitu. Jadi, situasi yang sebenarnya tidak ideal ya. Saya ini karena itu tugas atau kesempatan pada pagi hari ini tuh, ya saya sangat bersyukur, tetap bersyukur, tetapi juga kalau tadi Pak Anton doanya bilang belajar, itu bikin saya tambah takut Pak Anton. Jadi, kalau dari PPT ini, di sini dikatakan penata layanan atas waktu, lalu ada pernyataan alkitab, lalu ada prinsip, dan ada praktik. Nah, yang ingin saya tekankan dalam pemahaman saya pada sesi ini tuh adalah praktik. Ya, jadi bagian yang praktik ini yang paling bawah. Bagaimana saya menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi, saya mengawalnya dengan ya memperkenalkan ya siapakah saya. Jadi, saya ini people oriented. Saya sangat senang gitu bertemu dengan orang, berkenalan dengan orang, seperti itu, dan mengamati gitu ya, mengamati orang-orang. Nah, dan saya juga senang belajar. Misalnya, dalam mempersiapkan materi ini, kan browsing di internet juga gitu Pak Edi. Jadi, itu ada kalimat. Multitasking itu tidak selalu baik. Nah, padahal saya merasa, saya tuh cenderungnya multitasking. Jadi, memang ada rasa yang kadang, wah ini harusnya bisa lebih baik kalau seandainya saya lebih fokus. Misalnya seperti itu ya. Nah, dalam kaitan dengan waktu, ya saya bisa mengerti ya, arti dari kronos, dari kairos, dan kekekalan. Dan dalam mempersiapkan sesi ini, saya membuat rencana dan melaksanakannya, serta membuat evaluasi pada akhir pekan. Jadi, berikutnya dulu ya. Jadi, persiapan untuk sesi PBJ hari ini, ini nggak tahu ya, mungkin apakah saking geroginya ini, saya mau ngomong apa ya, Sabtu depan gitu ya. Jadi, Sabtu yang lalu itu, saya udah mulai membaca ini materi PBJ ini. Kalau aslinya, itu yang dikirim oleh Pak Anton, itu ada 35 PPT. Ada 35 slides. Dan menurut saya, aduh, itu panjang sekali ya. Dan, dan apa, saya nggak, ah ini bukan bagian saya lah untuk going through the slides ini ya. Seperti itu. Karena itu, saya berpikir untuk men-sharingkan yang praktiknya dalam kehidupan saya. Jadi, ini mungkin kurang kelihatan, tapi ini adalah jadwal mingguan, jadwal saya setiap minggu selama semester ini ya. Jadi, ini mungkin kurang kelihatan ya. Oke, jadi rutinitas saya dalam kesehariannya itu, saya jalan pagi. Jalan pagi setiap hari, ya kecuali hari minggu. Mulai jalan pagi itu jam 5.45 selama 1 jam. Dan itu bisa memakai aplikasi itu sekitar 5 kilonya. Jalan paginya ya dikompleks atau kadang sedikit keluar kompleks. Dan saya punya teman yang setia yang tiap pagi kami jalan bersama. Lalu, saya juga ada rutinitas membaca Alkitab 5 pasal dalam sehari. itu ikut grup ya namanya Ayo Bersama Baca Alkitab ABBA. Dan setiap malam kami ada sharing time dan kami doa malam bersama dengan ya dengan keluarga, suami dan anak-anak. Jadi, jam 9 atau sekitar itu. Kadang kurang, kadang lewat. Ya itu itu adalah rutinitas saya. Jadi, dalam hal dalam hal penggunaan waktu yang secara kronos gitu ya. Mungkin kita bisa bilang itu secara kronos. Saya tertolong dengan kegiatan-kegiatan yang terstruktur. Misalnya, kegiatan mengajar, kegiatan pergi ke kampus, kegiatan jalan pagi dan baca Alkitab dan seterusnya. Jadi, karena ada jadwal-jadwal yang rutin dan itu bisa saya ikuti ya dengan anugerah Tuhan. Nah, kalau pemahaman saya tentang Kairos itu adalah bahwa sesungguhnya di dalam kita melakukan segala kegiatan kita itu, kita bisa maksudnya hubungan dengan Tuhan tetap terjalin. Jadi, ketika jalan pagi, ketika ya tentunya ketika baca Alkitab dan juga berdoa, itu kan tentunya kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Jadi, apa ya, keseharian saya itu berusaha untuk mengingatkan orang-orang di sekitar saya, ingat ada Tuhan. Ingat kita tidak selamanya ada di dunia ini. Ingat kita itu di dunia ini sementara dan ada waktu yang kekal. Jadi, semua yang ada di dunia ini itu jangan misalnya kita genggam terlalu erat karena itu sifatnya sementara. Jangan lupa kalau sekarang ini kita lagi susah atau apa, jangan lupa bahwa itu pun sementara dan kita bisa selalu datang kepada Tuhan. Jadi, kerajaan Allah yang ada di, kerajaan Allah itu ada di dalam kita. Walaupun wujudnya belum. Jadi, apa itu istilahnya Pak Edi ya? Now and not yet. Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita, di dalam segala keseharian kita, kita hidup di dalam konsep kerajaan Allah. Seperti itu. Jadi, kita akan seperti halnya ini, waktu hidup kita di dunia berlangsung sangat singkat. Nah, jadi maksud saya seperti ini. Kalau Bapak Ibu nanti membutuhkan slide yang lengkapnya, bisa dikirim ya. Ya kan Pak Anton? nanti yang membutuhkan slide lengkap ini, bisa dikirimkan ya. Ya. Bisa menghubungi Pak Anton karena saya ingin ada lebih banyak waktu kita itu untuk untuk sharing gitu. Kita mau saling menguatkan. Ya. Ya jadi saya, kita tidak membaca ini, tapi saya yakin kita semua yang ada di sini ya sudah tahan ya bahwa hidup kita di dunia ini itu akan sangat singkat. Seberapapun umur kita pasti akan berakhir. Dan itu kita akan masuk ke dalam kekekalan ya. Saya gak tahu Bu Dhani udah dapat kabar belum. Saya dapat kabar dari Ibu Wanda bahwa Bu Yvonne Mamahani itu meninggal. Udah dengar belum? Belum. Belum ya. Mungkin baru hari ini kalau gak salah baru hari ini. Bu Yvonne Mamahani jadi dia di GKMI Karunia ya. Dia dipanggil Tuhan. Ya kalau dipikir Bu Mamahani masih ada ya. Dan masih bisa beraktifitas. Bu Mamahani mungkin 90-an ya. nah jadi hidup kita yang berlangsung sangat ya Tante ya anaknya yang di Bekasi ya Bu Yvonne istrinya Franz ya makasih Tante nah jadi jangan lupa bahwa semua yang kita jalankan di dalam dunia ini itu mempersiapkan kita masuk kepada kekekalan. Ya saya berharap kita semua tidak lupa ya. Ya saya yakin kalau kita terus menerus tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan tinggal dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dan menerima pembinaan seperti ini ya itu semua kan menjadi reminder ya supaya kita ingat bahwa kita tuh akan masuk ke dalam kekekalan gitu ya ini adalah ayat-ayatnya oke minta Ibu Fitri dulu nih yang bacain dua ayat ini Ibu Fitri Halo Ibu Fitri atau ganti ke bu ya sinyal oh ya sinyalnya on and off boleh diulang Bu Christine maaf bacain dua ayat ini oh ya sebab dua korintus empat ayat lapan belas sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal Lukas 12 ayat 20 tetapi firman Allah kepadanya hai engkau orang bodoh pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti ya kiranya kedua ayat ini mengingatkan kita ya tentang bahwa kita tuh hidup menuju ke kekalan dan kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup di dalam dunia ini tadi saya lihat ada Bu Bu Yuli bacain Bu Yuli Bu Yuli Bu Yuli Julia apa Bu Yulia Bu Yulia ya betul Ansel 27 ayat 1 ya ya janganlah memuji diri karena esok hari karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu bawahnya juga Yaakobus 4 ayat 13 sampai 15 jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan disana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok apakah arti hidupmu hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan mengendakinya kami akan akan hidup dan berbuat ini dan itu ya jadi terima kasih banyak ya Bu Yulia jadi pemahaman saya akan ayat-ayat ini kita memang harus mempersembahkan segala sesuatunya atau seluruh kehidupan dan aktivitas kita itu arahnya itu harus kepada Tuhan selalu kepada Tuhan dan saya bisa ya bisa ini sih setuju gitu dengan dengan pendapat ini maka itu nanti saya ingin juga mendengar ya sharing misalnya bapak-bapak yang bekerja di bidang yang sekuler gitu ya itu apakah mempraktikan juga hal-hal ini saya pengen mendengar yang seperti itu ya ini adalah kesimpulan dari hidup waktu dalam hidup kita ya nah lalu ini juga menarik bahwa kepentingan penggunaan waktu kita itu harus sesuai dengan kepentingan sang pemilik jadi disini kan kita semua sepakat ya bahwa kita itu adalah pengelola waktu bukan pemilik nah saya juga rindu untuk mendengar apakah kita semua yang ada disini memang sudah menggunakan waktu kita itu demi kepentingan pemilik waktu yaitu Tuhan atau apakah kita menggunakan waktu kita ya sesukanya kita seenaknya kita sendiri gitu ya ya ini ada kalimatnya oke Tanta Eng boleh baca ini Tanta kata Yesus di unmute dulu Tanta Yohannes 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya bawahnya Tanta Yohannes 6 ayat 38 dan 17 ayat 18 sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia ya jadi saya sendiri bersyukur bahwa saya bisa memahami ada rencana Tuhan dan maksud Tuhan menghadirkan saya ke dalam dunia ini ya itu yang juga ditekankan ya dalam pendidikan di UPH juga bahwa siswa harus menyadari bahwa ada maksud Tuhan menghadirkan mereka ke dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan seperti itu harus ditekan tekankan kalau di UPH ini ya nah jadi disini ada ada pertanyaan yang nanti bisa kita diskusikan apakah sungguh-sungguh kita sudah memakai waktu kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan apakah kita semakin serupa dengan Tuhan melalui seluruh aktivitas kita dan apakah kita semakin mengasihi dan memilihakan Tuhan kalau saya pribadi apa ya saya mau bilang bersyukur bahwa sejauh ini pengalaman dan riwayat pekerjaan saya itu memang bisa dipakai Tuhan untuk membawa saya selalu rindu untuk melakukan kehendak Tuhan dan selalu rindu untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan seperti itu baik di gereja di keluarga maupun juga di pekerjaan di kampus kampusnya juga kampus yang kampus Kristen dan visinya itu adalah true knowledge faith in Christ bahkan disebutnya itu faith in Christ bukan faith in God jadi sangat ditekankan sedapat mungkin kita itu menghadirkan atau memperkenalkan Yesus kepada para mahasiswa seperti itu jadi semua aktivitas kita semua yang kita lakukan harus mengarah kepada Kristus yang dimuliakan jadi harapan saya dari sesi ini itu adalah menjadi kelas bagi saya juga untuk menerima dan berbagi nasihat disini ada banyak senior yang selama hidupnya saya tahu sangat mengasihi Tuhan jadi nasihat-nasihat yang seperti itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua khususnya untuk mengelola waktu yang Tuhan berikan oke jadi saya mau mendengar nih sekarang dari teman-teman sekalian tentang penggunaan waktu atau mau mengajukan pertanyaan kepada saya juga boleh silahkan siareng ngajatin kristin siareng ngajah ya seperti aku tuh walaupun dan anak-anak juga waktunya itu penuh gitu loh dari pagi bangun pagi karena rutin itu ya bangun pagi mesti doa berat-berat Tuhan ada komitmen doa seluruh dunia yang jam 5 pagi dah itu udah ditunggu teman-teman senang di depan mesti siapin sarapan dulu buat Pak Jani belum nanti habis itu senang langsung mandi sudah harus siapin untuk snack untuk tomat untuk apa buat Pak Jani habis itu siapin makan siang belum temenin dia harus ditemenin kalau enggak ditemenin main game atau apa dia banyak ini usil gitu jadi harus dijampingin terus gitu jadi waktunya itu kayaknya penuh juga terus saya bersyukur karena tadinya Teo itu mencarikan kegiatan dibeliin memukis pakai air gitu ya kuas enggak enggak dia enggak tempat main catur yang dia seneng aku cariin kan mesti ada lawannya lawannya baru main dua kali meninggal terus tukang bakmi tak suruh jadi lawan tapi kan dia dagang jadi enggak bisa terus akhirnya tukang sapu jalanan dia itu enggak mau ngalah sama Pak Jani sekali main Pak Jani kalah yaudah stop dia terus enggak mau main catur lagi gitu untungnya kok aku kepikir tak bukain spider soliter itu loh tapi kalau disuruh enggak mau jadi aku buka komputer nanti aku main dia ngericokin terus enggak tinggal udah ya asik walaupun enggak pernah berhasil hamter gitu ya tapi saya senang jadi saya ada waktu untuk istilahat karena ada game yang dia main gitu nah sekarang ini ada tukang susahnya itu dia paling alergi tukang karena dia merasa lebih bisa gitu loh Christine jadi dia atur tukang itu pegang ini salah pegang itu salah sampai saya kasih obat dua kemarin itu obat penenang akhirnya dia tidur terus hari ini tadi dokter Lydia bilang Eliana bilang kasih satu dia enggak apa-apa supaya tenang tapi kalau ada acara PBJ jadi mau dia bisa ikut duduk sini gitu acaranya jadi waktunya terstruktur juga makasih tapi biar bagaimana masih ada waktu untuk bersaksi saya bisa bersaksi sama mandornya ini sama tukangnya sama teman-teman senam segala itu jadi menjadi berkat buat tetangga juga bersyukur ya jadi semua pertanyaan ini itu menjadi pertanyaan tante juga ya bahwa semua kegiatanku ini Tuhan harus membuat aku semakin serupa dengan Tuhan ya dalam menghadapi berbagai kegiatan kita mau semakin serupa dengan Tuhan semakin mengasihi dan memuliakan Tuhan seperti itu oke ada yang mau lagi dan atau mau bertanya ke saya tadi kan saya bilang yang bekerja di sekuler ya apakah bisa dimulai dari Pak Anton dulu ya ya terima kasih Ibu Kristina ya bukan hanya saya ya kan Bapak yang lain Ibu yang lain punya pengalaman ya kalau diminta untuk sharing memang yang dimaksud prioritas ini perlu kita klarifikasi gitu ya karena prioritas itu dimaksud dalam pola pemikiran kemudian dalam pelaksanaan kegiatan itu sesuatu yang terlihat ataupun tidak terlihat ini yang perlu kita perhatikan karena dalam kita berkomunikasi dengan orang lain kan kita enggak tahu ada istilah kan dalamnya apa ya laut dapat diduga betul dalam hati siapa tahu hati siapa tahu pikiran kita itu kita arahkan kemana itu yang menurut saya itu juga penting ya supaya kita perhatikan sehingga waktu-waktu kita sebetulnya kita berpikir tentang siapa tentang apa dan bagaimana melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya contohnya begini dalam sikap kita itu bisa terlihat gitu ya karena dalam beberapa kesempatan misalnya ini ya suatu kali saya bekerja itu kan kadang-kadang berkomunikasi dengan masyarakat gitu ya dengan masyarakat suatu kali saya dengan rombongan gitu nah rombongan ini kan berhenti di satu titik gitu ya di satu titik kemudian teman-teman itu kan ada yang beli air beli makanan kecil gitu ya nah kan depan itu depan saya itu bengkel bengkel apa ban gitu kan bengkel perbaikan ban itu saya bersentis itu kemudian saya duduk dan saya bertanya pada tukang bannya itu apa kabar bang respon yang saya dapatkan dari tukang ban ini yang aneh gitu bapak pendeta ya gitu saya enggak saya kenal saya enggak gitu saya kenal tidak tapi orang itu langsung nuduh saya pendeta masih gini saya ngomong apa tadi saya enggak enggak kenal enggak apa ya tapi terus ngobrol gitu kan dia kemudian cerita tentang apa gitu ya nah itu jadi sepertinya apa ya mungkin dia gimana gitu bisa berpikir bahwa saya ini seorang mendeta padahal saya bukan nah kemudian pada saat yang lain saya juga heran gitu kalau di bank gitu kan di bank kan cek saldo apa gitu ya saya serahkan ke kasir gitu kan bapak pendeta di mana gitu kok saya pendeta rekening pribadi enggak ada kata-kata gereja enggak ada pendeta gitu ya ya ini apa ya saya bukan mau pamer gitu ya saya ingin cerita bahwa ternyata orang itu melihat kita gitu ya melihat membaca diri kita seperti halnya kesaksian dari Billy Graham gitu ya orang-orang tidak suka dengan dia gitu ya dia tanya kok enggak suka kenapa kan saya mau ngajak main golf gitu kan kan kita sama-sama main golf lah olahraga sama-sama gitu tapi saya itu enggak suka gitu kenapa karena saya merasa dikot baik gitu padahal kita bicara tentang golf gitu enggak bicara tentang apa istilahnya ya tentang pembinaan warga jemaat atau tentang apa tentang teologi gitu bukan ya tapi hal-hal yang sekuler ternyata bisa kita pakai dalam kehidupan kita gitu ya apalagi dalam situasi dimana saya kan bercerita tentang lingkungan gitu ya tentang lingkungan tentang apa kadang-kadang kan saya selipi dengan kata-kata sesuatu gitu ya tetapi besok paginya di kantor orang-orang gitu wah kemarin ayat masnya bagus ya ayat mas yang mana gitu kata-kata sendiri gitu kan tapi mereka merasa saya berkotbah melalui apa yang saya tuliskan nah ini mungkin yang perlu kita juga baik sadar atau tidak ternyata hidup kita ini dibaca oleh orang lain gitu ya tadi Ibu Kristina cerita tentang bagaimana kita melakukan kegiatan baik itu rutin atau tidak rutin tetapi ternyata orang lain itu membaca tetangga-tetangga saya mungkin melihat saya dan anak-anak saya istri saya gitu ya mereka melihat gitu ya dan itulah yang mungkin perlu perlu kita apa ya kita prioris kita prioris 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 prioritaskan prioritaskan dalam kehidupan kita baik secara sadar atau tidak tetapi prioritas yang ingin kita sampaikan ternyata terbaca oleh orang lain baik kita sembunyikan atau secara tidak tidak sengaja gitu ya terlihat dari apa yang kita lakukan nah mungkin itu kesaksian yang dapat saya sampaikan bu Kristina tentang kehidupan dalam sekular gitu ya makasih puji Tuhan Mbak Anton ya sangat memberkati boleh gak saya menunjuk Mas Aji untuk sharing kebetulan bisa duduk kenang nih Mas Aji baik terima kasih bu Kristina atas segala sharing bu Kristina luar biasa ya semalam ya saya juga terus terang aja saya juga agak gugup ya masih nervous juga gitu karena memang saya 24 tahun baru mengenal Tuhan juga ya semenjak sejak besar tapi bersyukur disini semenjak saya apa ya mungkin saya sharing itu di dalam pekerjaan saya sendiri memang di lingkup kami ini mayoritas itu muslim ya disini mereka ada gap-gap yang mungkin saya pikir mereka itu sepertinya menjauhkan saya tapi saya bersyukur bahwa saya bagaimana mencoba menatalayankan waktu saya untuk berbagi ke mereka dengan puji-pujian kadang saya sambil menguji mereka sering bertanya gitu kan ya mereka sempat sempat wah ini calon pendeta nih gitu juga sih memang tapi saya berpikir bahwa bagaimana hidup saya terus bisa berbuat baik baik itu di dalam kehidupan saya di dalam rumah tangga saya di dalam lingkungan keluarga besar saya maupun di dalam pekerjaan lingkup saya walaupun saya sendiri baru percaya sama Tuhan itu saya bersyukur punya Tuhan yang luar biasa punya Tuhan yang hebat dan punya komunitas yang luar biasa yang menguatkan iman saya termasuk Ibu Christine yang ya semenjak tahun 98 ya mungkin 98 saya Ibu selalu menguatkan iman saya dan sampai sekarang pun saya tetap percaya Tuhan itu aja sih menurut saya bagaimana kita bisa berbuat baik di dalam kesulitan di dalam situasi ekonomi pandemi seperti ini bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain mungkin itu aja terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya oke ada lagi ya kepengennya sih seperti ya Ibu Cicwinyo Cicwinyo maaf maaf ya aku tadi agak telat memang banyak kerjaan memang banyak kerjaan ya dalam hidup saya komitmen saya mengutamakan Tuhan apapun yang saya lakukan harus mengutamakan Tuhan dan saya itu diwanya senang menolong orang kalau ada orang nyuruh saya minta saya apa saya berusaha sebisa mungkin saya bisa mengerjakan kalau enggak saya itu merasa berdosa jadi saya kepengen menyenangkan orang menyenangkan Tuhan menyenangkan keluarga saya anak-anak saya cucuk-cucuk saya ya sejak kalau tadi enggak ada saya itu cari kesibukan biar saya enggak sedih gitu ya dan saya itu senang kalau dekat sama cucuk-cucuk saya makanya mereka itu lebih dekat saya daripada orang tuanya karena orang tuanya terdak dan saya hampir seharian kalau sampai sore itu habis kasih makan siang baru saya pulang ke rumah dan mereka dekat sekali dengan saya gitu saya kalau bisa melakukan mengantur waktunya itu saya sebisa mungkin saya lakukan seperti ini tadi pastinya saya enggak telat tapi saya ada kerjaan yang memang harus saya lakukan jadi mohon maaf aku telat tapi langsung aku tadi kesini untung enggak terlalu macet kalau Tuhan tahulah karena karena hanya Tuhan yang melihat sampai kedalapan hatiku enggak ada yang bisa tersembunyi di hadapannya jadi aku kalau bisa menyenangkan hati Tuhan aku merasa senang happy dan aku merasa suka cita gitu ya memang aku capek capek karena kerjaanku itu banyak ya tapi puji Tuhan aku dikasih sehat setelah Tuhan pulihkan hidup saya anak saya rasanya itu anugerah yang besar sekali orang kalau enggak bisa tidur itu tersiksa banget orang stress siapa lagi aduh aku pernah ngalami 15 tahun yang lalu dan itu enggak enak banget enggak bisa tidur selama satu tahun dan itu membuat aku sudah hampir gila udah gila walau ya udah bunuh diri segala tapi Tuhan pulihkan aku dan Tuhan enggak mau aku jatuh aku udah komitmen aku bilang Tuhan Tuhan kalau Tuhan pulihkan hidupku aku mau pakai sisa hidupku untuk melayani Tuhan itu lah sebabnya kenapa di gereja kalau ada konsumsi ada apa aku mau mengerjakannya dan aku seneng memang aku tuh orangnya seneng masak gitu dan Tuhan teman-teman semua suka masakanku itu yang membuat aku happy dan Tuhan tahulah kerinduan hatiku jadi aku memang banyak kerjaan tapi aku lakukan dulu pekerjaan yang sudah aku komitmen sama Tuhan kalau masak itu kan lama 3 hari 10 ini aku udah siap-siap lo udah goreng berambang udah goreng ini goreng ini besoknya udah rebus ini rebus ini jadi hari hanya itu udah tinggal dibunggu-bunggu aja gitu ya karena ini buat aku suatu pelayanan dan menyenangkan hati Tuhan menyenangkan teman-teman gitu ya jadinya ya puji Tuhan lah itu yang aku alami saat ini deh dan aku dirhiburkan oleh Tuhan terima kasih ya Tuhan terima kasih ya Cik Cilino cuman saya dari saya masih kecil nah sekarang kita akan beralih ya jadi ketika mempersiapkan materi ini juga saya mendapat berkat dari dari bagian ini yaitu bahwa kita harus memprioritaskan hal-hal yang penting bukan hal-hal yang genting genting itu ya emergency gitu ya kita harus mendahulukan hal-hal yang penting nah di bacaannya itu ada kalimat bahwa kita kan harus belajar bagaimana sih Tuhan Yesus itu menggunakan waktunya Tuhan Yesus menggunakan waktunya untuk hal-hal yang penting jadi ada kalimat bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah tergesa-gesa dia tidak pernah salah dalam bertindak kenapa bisa seperti itu karena Tuhan Yesus selalu mempunyai waktu untuk berkomunikasi dengan Bapanya jadi ini menarik sekali bagi saya bahwa ketika kita mau memprioritaskan hal-hal yang penting maka hal yang penting itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan karena kita bisa bertanya kepada Tuhan untuk menolong kita dan memberkati semua aktivitas kita pada satu hari ini pada satu hari ini coba ini bisa dibaca tadi di daftar hadir itu ada Marcella itu siapa ya maksudnya itu Marcella atau Ibu Lili ini aku Ella Kristen halo sayang selamat datang iya sama-sama ya ini juga mamahnya dulu kerja sama saya di intrek di intrek Tuhan Marcella boleh baca ini Markus 1 ini pagi-pagi pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia waktu menemukan dia mereka berkata semua orang mencari engkau jawabnya marilah kita pergi ke tempat lain ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana juga aku memberitakan injil karena untuk itu aku telah datang lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan jadi hal yang penting bagi Tuhan itu adalah ini pagi-pagi benar dia bangun dan berdoa itu aplikasinya bagaimana ya Pak Edi aplikasi dari bagian ini setelah lanjut nanti akan ketahuan lanjut dulu aja maksudnya yang ini Pak nanti kan ada matriksnya nanti setelah matriksnya nanti akan ketahuan lanjut jadi ini matriks ini sudah sudah saya update sesuai dengan dengan saya sudah saya ganti-ganti jadi idealnya itu kita berada di kuadran yang kedua ini ya Pak Edi idealnya ya itu matriks itu kan menunjukkan bagian-bagian apa dalam kehidupan kita sehari-hari terus kita disadarkan itu penting atau tidak penting mana yang genting dan tidak genting ini jadi empat matriks di kiri atas itu bagian yang penting dan genting itu bukan masalah yang idealnya kalau penting dan genting itu segera ya ya terus penting dan tidak genting kita ada pilihan jadi tidak harus segera tapi itu penting harus kita lakukan tapi tidak secara kalau genting dan tidak penting nanti kita lihat lagi jadi tidak ada ideal tapi kita punya pilihan-pilihan nanti kita sadar oh ternyata bagian ini bagian yang sia-sia tidak genting tidak penting tapi kita lakukan sekerja kan kalau itu juga ya betul maksud saya saya memahaminya kalau kita mau menggunakan waktu kita dengan ya dengan baik dengan efektif itu ya di di angka dua gitu jadi kita bisa merencanakan sesuatu dan kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya jadi seperti seperti kegiatan saya itu ya saya bersyukur karena melalui kegiatan saya itu memang saya diharuskan untuk membuat planning gitu misalnya untuk jadwal untuk materi kuliah dan juga misalnya untuk mengajar murid privat gitu kan itu ada jam-jam yang ternyata masih bisa di sini atau sudah penuh sudah gak bisa lagi menerima murid privat gitu jadi saya bersyukur ya bahwa jenis kegiatan saya itu bisa direncanakan seperti itu walaupun ya ada hal-hal yang kadang-kadang itu di angka satu yaitu penting dan genting gitu misalnya ada jemaat yang membutuhkan atau ada yang sakit atau apa kalau misalnya sedapat mungkin kita berdoa misalnya dalam waktu pandemi ini kita berdoa lewat telepon kalau ada orang yang sakit atau yang membutuhkan kekuatan seperti itu ya jadi kalau misalnya saya yang nomor empat itu ya jarang sih misalnya menurut saya tidak banyak waktu saya yang bisa untuk do nothing jadi setiap waktu itu memang harus bermanfaat seperti itu oke jadi apakah ada yang mau membagikan sesuatu dengan metrik ini ya kita masih ada 12 menit mungkin bisa 10 menit lagi ya boleh bu ya silahkan ya saya melontarkan satu hal nanti kita bisa pikirkan di metrik mana kita akan mengerti jadi kalau ini penata lain atas waktu ini sangat signifikan dengan kehidupan khususnya orang-orang Jakarta kita tuh waktu seolah diburu-buru terus gitu kan kita harus pilih waktu kita berkaitan dengan gereja karena saya berkaitan dengan gereja seringkali gereja juga mengadakan bagian misalnya ada bagian-bagian yang berulang terus dalam tiap-tiap waktu misalnya diadakan seminggu sekali di luar ibadah ya kemudian itu jatuh hari libur kita mau terus jalan kegiatan rutin itu atau ada pilihan yang lain kira-kira ini libur buat keluarga tergantung kita ketika kita memutuskan hal itu itu metrik kita akan menentukan kita apakah ini penting dan penting sehingga kita harus mengadakan bagian yang lain kalau saya menerapkan bagian ini saya merasa bahwasannya kalau libur ya libur aja manfaatkan waktu buat keluarga karena susah sekali sekarang kita banyak libur karena dengan seperti ini kita di rumah banyak libur tetapi corona ini pilihan sangat sulit jadi ketika saya dulu di gereja yang lampau ketika saya melayani begitu ada libur saya gak mau tarik-tarik pun saya gak mau jadi isi ini ini gak mau karena emang waktu itu buat keluarga nah dengan itu kita lihat penting dan gendengnya untuk siapa gitu kan musik pun ini gereja tapi kita harus realistis gereja itu anggotanya juga perlu kumpul dengan keluarga kecuali nantipun kita bergereja dan berorganisasi kalau retret carinya hari apa libur nasional jadi setahun kita udah bisa punya 8 hari libur bersama kita udah perintuskan dulu oke lah ini sudah ada yang kita gak bisa menghindar dua kali oke berikutnya ini buat keluarga nanti kita udah mulai metrik dalam pikiran kita sendiri jadi sekalian saya pikir ini bisa hal yang baik untuk menolong kita ketika kita memutuskan penantaran taswarto matriknya bagaimana saya pikir kalau kegiatan rutin ya bagus kalau diadakan ini copper ini bagus ini bagus jadi kalau ada kegiatan memang itu libur betul-betul diliburin setuju dengan spirit daripada copper itu saya sangat senang jadi tahu itu memang buat keluarga ya berikan keluarga dan ketika diberikan keluarga mereka mau jalan-jalan mau di rumah terus tetapi artinya beritaskan buat keluarga penting gereja itu penting tetapi dalam hal ini tidak di ada berbekan pilih keluarga atau pilih gereja tidak seperti itu nah seperti itu kita udah tahu nih matriknya buat gereja iya buat keluarga iya nah itu kira-kira seperti itu ya pak baik sekali ada lagi mungkin senja mewakili orang muda kalau di matrik ini ini sih apa ya aku tadi kepikiran mau sharing kayak ngerjain pelayanan di tengah kondisi kuliah sama sekarang udah kerja tuh beda waktu zaman kuliah untuk tentuin mana yang bisa dikerjain duluan tuh lebih mudah gitu karena kalau kuliah tuh kan gak se dikejarnya orang kerja gitu ya dan itu aku rasain banget pas udah mulai kerja tapi masih jadi pengurus sama waktu kuliah ketika masih jadi pengurus banyak hal-hal yang rasanya waktu kuliah tuh lebih mudah gitu untuk dikerjain dikerjain program rapat bareng teman-teman ngurus dan waktu kuliah kan juga masih ngerjain pelayanan siswa ya di perkantas itu tuh semua bisa dikerjain gitu mau kos di depok setiap Jumat ke Rao Mangun buat kunjungan ke sekolah terus setiap Sabtu balik ke Jakarta pulang ke rumah terus minggunya ke gereja terus lanjut pelayanan di Yud itu semua bisa dikerjain tapi saat sudah mulai kerja tuh memang gak mudah tapi memang balik lagi kebalik diingetin sih soal yang jadi prioritas mana dan mana yang memang penting untuk dikerjakan waktu zaman yang ngerjain pelayanan siswa tuh bener-bener sering diingetin soal Kairos dan Kronos gitu sih momen-momen buat aku dateng visitasi ke sekolah temuin siswa yang paling cuma bisa ditemuin beberapa menit gitu dalam satu minggu itu tuh bener-bener jadi momen yang lebih berharga sih menurutku gitu ketimbang aku memilih untuk stay di kosan untuk kerjain sesuatu sedangkan itu masih bisa dikerjain malamnya atau besok harinya kayak gitu sih yaitu itu sih yang mau aku sharingin dan tapi menurutku cara pandang kayak gitu kadang membuatku jadi apa ya kayak memukul rata ke semua orang gitu jadi ketika mendapati teman-teman yang gak bisa atau gak mau benar-benar melihat itu sebagai momen berharga gitu ya aku pakai istilah momen berharga yang emang apa ya gak bisa dilewatin kadang aku jadinya bisa gregetan gitu bisa kayak jadi kesannya kayak memaksakan orang lain itu bisa juga gitu karena cara pandang aku terhadap waktu yang aku punya dan yang Tuhan kasih gitu ya bukan aku punya sih punya Tuhan gitu ya yang Tuhan kasih buat aku gak semua orang memandang waktu yang mereka miliki juga sama gitu ya ya itulah ya terima kasih banyak ya senja terima kasih banyak jadi kita dipanggil untuk tetap menghidupi nilai-nilai yang memang berbeda ya dari nilai-nilai yang ada di dunia ini tapi biarlah persekutuan ini dan juga persekutuan pribadi dengan Tuhan itu terus menguatkan kita ya untuk kita tetap setia kepada Tuhan tetap layani Tuhan dan melihat segala sesuatunya dari kacamata Tuhan seperti itu saya kira sudah cukup Pak Anton dan Pak Edi terima kasih Bu kembali ke Pak Anton terima kasih Bu Kristina ya semua nah setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Kristina tadi apakah ada pertanyaan ataupun apa ya sharing dari rekan-rekan semua terhadap presentasi tadi masih ada 4 menit ya kalau ada Bu Fitri saya mau menanggapi artinya dari penjelasan tadi dan juga tambahan penjelasan dari Pak Edi itu ya saya merasa bahwa memang ya saya bersyukur di GKMI artinya gereja ini tidak pelayanan wajib tapi tidak mendewakan karena gini saya pernah dengar di gereja lain gitu ya banyak keluarga-keluarga yang hancur karena ayahnya atau ibunya itu memprioritaskan pelayanan gitu jadi keluarga itu menjadi nomor 2 gitu nah tadi dari penjelasan ini masukkan atau pendapat dari yang lain saya percaya bahwa ternyata saya berada di komunitas atau di tempat yang tepat dimana pelayanan dari keluarga itu berjalan sejajar gitu ya artinya tidak ada yang ke atas tidak ada yang ke bawah jadi memang lebih ke prioritasnya yang mana jadi ya itu saya bersyukur cara pandang GKM itu seperti itu jadi kita saling apa ya istilahnya itu harus dua-dua sukses jangan sampai berantakan karena pelayanan atau pelayanan gak jalan gara-gara keluarga itu sih Pantun masukkan dari saya terima kasih terima kasih Ibu Fitri terima kasih Ibu Fitri jadi kita bisa belajar bersama bagaimana memprioritaskan dalam kehidupan kita tetapi kita juga diajar supaya kita tidak menunda-nunda gitu ya menunda-nunda demikian juga kita bukan orang yang penuh dengan tipu-tipu gitu ya istilah yang sering kita dengar maupun juga kita menyianyiakan waktu yang kita punya gitu tetapi kita mengerjakan program program yang sudah kita rencanakan dalam arti dalam kehidupan kita sehari-hari baik berkeluarga baik dalam kehidupan kita bergerja maupun dalam pekerjaan kita gitu ya karena ada banyak orang dan perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan sudah sangat tepat dalam kehidupan kita sesuatu yang mudah dicerna dengan bahasa kehidupan sehari-hari seperti yang disampaikan oleh Pak Edi demikian juga yang disampaikan oleh Ibu Christine tadi ya menceritakan bagaimana kehidupan keseharian dalam kegiatan sebagai seorang pengajar maupun juga dalam kehidupan berkeluarga sehingga keluarga tetap selalu melayani di dalam Tuhan Yesus kemudian pembelajaran kita mengenai penata layanan atas waktu pada pagi hari ini dan untuk menutup kegiatan kita kita minta Pak Edi ya menutup dalam doa ya ya mari kita berdoa Bapak Surga terima kasih kami boleh belajar dari banyak hal dan secara khusus di pagi siang hari ini kami boleh belajar bagaimana kami mengatur waktu kami kami tahu waktu kami terbatas dan sama-sama punya waktu yang sama dalam kehidupan dunia ini satu hari 24 jam tapi dengan hikmatmu kami boleh mengerti dan bagaimana kami memberitaskan waktu yang penting yang Tuhan berikan bagi kami kami boleh melakukan tepat seperti yang Tuhan kendaki dalam hidup kami kiranya hati kami dan kami percaya semua waktu kami adalah waktu Tuhan tapi Tuhan juga memberikan kepada kami waktu-waktu yang banyak di dalam segala aktivitas kami tetap ada Tuhan yang dimuliakan melalui waktu yang boleh kami atur yang Tuhan berkati secara khusus untuk Bu Kristina yang sudah menyampaikan materi ini dengan baik kiranya Bu Kristina semakin diberkati Tuhan dengan pengaturan waktu yang baik juga untuk kami semua kami boleh belajar mengatur waktu kami yang tertanya Tuhan tetap prioritas tetapi Tuhan juga hadir dalam setiap kehidupan dan waktu kami terima kasih ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin selamat menikmati